Intro Menurut pertama bulan Maret dan kita akan memasuki agenda yang sangat penting, Highly Focused dan semua akan tertuju tentunya kepada non-funtural di penghujung akhir bekal ini. Tapi apakah cuma itu saja? Nah inilah ulasannya. Oke, faktor pengguna ke market yang pertama datang dari laporan bahwa OPEC ternyata kembali sesuai dengan eksiltasi melanjutkan program pemangkasan produksi mereka sampai 3 bulan ke depan. Ini berarti sesuai dengan eksiltasi dan juga sesuai dengan apa yang dirumorkan dalam minggu terakhir kemarin, yaitu terkait dengan kemungkinan ekstensi sampai kuartal ke-2 di tahun 2024. Nah, masalahnya adalah ada 8 negara OPEC yang disini sudah berkomitmen untuk melanjutkan pemangkasan sukarela, termasuk Arab Saudi. Bulan sebelumnya, mereka melakukan pemangkasan sekitar 1 juta barrel per hari dan itu adalah di luar kesepakatan dari 8 akumulatif. Artinya disitu Arab Saudi tetap menambahkan pemangkasannya secara sukarela secara pribadi. Ditambah lagi dengan Rusia yang juga melakukan pemangkasan serupa secara sukarela secara pribadi. Jadi akan ada ekstra cut rate ataupun ada ekstra cut production dari kedua negara tersebut, dari Arab Saudi maupun dari Rusia. Khusus untuk Rusia sendiri, mereka melakukan pemangkasan kurang lebih kalimatnya adalah mix antara ekspor dan juga produksi. Artinya disitu selain dari produksi mereka yang dikurangi, tapi juga ekspor mereka keluar itu akan dikurangi. Jadi seharusnya ini menjadi pertanda bagus bahwa crude oil akan kembali menaik dan saya rasa 82 dolar sangat reasonable. Tapi kita harus hati-hati karena selain itu pula, kita harus mengawasi dari apa yang terjadi pada market China. Ya, seperti yang diulas kemarin, bahwa pertemuan tanggal 4 dan 5 Maret adalah hal yang sangat digantikan oleh para pelaku pasar terkait dengan komitmen dari pemerintah China. Apakah mereka akan menggelantarkan sejumlah stimulus atau tidak? Dan hal ini sebetulnya sudah sangat terdengar jauh-jauh hari. Bahkan rumor terkait dengan paket stimulus senilai 2 terlunyuan itu sudah pernah dilakukan atau disampaikan kurang lebih di pertengahan bulan Januari. Waktu itu belum berlaku mencantuk kurang lebih ada beberapa pernyataan dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Ada kemungkinan untuk kemungkinan dari China sendiri akan menggelantarkan senilai 2 terlunyuan. Nah, lalu kemudian 1 bulan berikutnya yang kita dapatkan justru PBOC yang bergerak duluan dengan melakukan pemangkasan RR Reserve Recon Ratio. Kemudian dilanjutkan dengan kejutan di tanggal 20 Februari after mereka kembali dari libur IMEK. Mereka lakukan pemangkasan LPR 5 tahun. Dan kali ini saya rasa akan sangat wajar kalau market menantikan hal yang sama. Yaitu terkait dengan paket-paket stimulus selanjutan ataupun tambahan atau bahkan ketegasan terkait dengan 2 terlunyuan tersebut. Nah, komitmen ini akan disampaikan kurang lebih baru kan kita ya mungkin bisa didapatkan di hari Selasa atau di hari Kamis. At least untuk salah satu agenda yang akan didantikan adalah terkait dengan NPC. Ya, Kongres Nasional Rakyat China itu akan berlangsung selama 1 minggu depan dari tanggal 4 sampai tanggal 11. Dan diharapkan nantinya Presiden Xi Jinping akan memberikan press conference di tanggal tersebut. Nah, tapi sebelum itu di tanggal 5 Maret kita akan mungkin dengarkan dari Perdana Menteri Likia. Dia akan memberikan laporan terkait dengan kondisi ekonomi dan yang diharapkan untuk kali ini adalah terkait dengan economic strategy dan juga GDP growth atau target pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini market masih menilainya kalau misalkan mereka lihat dari flashback tahun lalu, target pertumbuhan China itu adalah 5%. Jadi diharapkan untuk tahun 2024 ini juga relatif sama atau berada di kisarannya. Artinya bisa 5.0 atau 5.2 atau bahkan 5.4. Dan yang paling agresif adalah kalau mereka menyampaikannya jauh di atas eksistasi. Jadi itu akan menjadikan tanda-tanda bahwa pemerintah China memang sangat serius untuk mendorong faktor ekonomi mereka untuk setidaknya bersaing dengan negara-negara lain. Mengingat setelah covid kemarin, China praktis menjadi negara yang paling lambat untuk pemulihan ekonominya. Nah, hal ini juga kaitannya dengan eksistasi-eksistasi yang akan terjadi atau yang disampaikan oleh para pemimpin termasuk salah satu Perdana Menteri Likian. Oke, kita lihat di sini eksistasi untuk GDP diharapkan kisar 5%. So, angka di bawah itu akan berarti negatif untuk pasar ekuitas dan juga kemungkinan komoditi seperti oil atau bahkan emas. Tapi kalau angka di atas itu, of course, that means boosting atau bahkan positif atau bahkan laju lebih tinggi dari ketiganya. Nah, kemudian terkait dengan inflasi, target inflasi 3% dirasa cukup dan ya, kita harapkan tidak ada penurunan di situ. Jadi artinya segala sesuatu di atas 3% itulah angka yang relatif didorong oleh faktor stimulus. Dan termasuk juga terkait dengan target divisive. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang apa yang akan kita harapkan terkait dengan KTT pertemuan para pemimpin China tersebut adalah beberapa eksistasi yang tadi saya sebutkan. Karena kalau misalkan ternyata dilusinya lebih rendah, berarti hati-hati Hang Seng yang tergelincir. Ya, antaranya kita berkirakan 17.000 akan muncul minggu ini atau bahkan jauh lebih tinggi dan lanjut lebih tinggi lagi. Maka kemungkinan akan ada potensi correction. Dan itu akan sangat drastis. Kemungkinan saya pikirkan mungkin kita akan ketemu lagi level 16.000 atau bahkan 15.500 atau bahkan jauh lebih rendah kalau ternyata eksistasinya meleset. Dan artinya pula terkait dengan eksistasi Pemulus 2.000 harusnya segera disampaikan. Hmm, atau mungkin ditunggu sampai tanggal 11 Maret. Tapi yang jelas di bulan Maret ini seperti yang saya sempat sampaikan di kurang lebih hari Jumat kemarin bahwa akan sangat banyak agenda yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Dan satu hal dari OPEC sudah selesai, berarti kita tinggal tunggu dari China dan kemudian nanti adalah data non-famperol di hari Jumat. Termasuk sepanjang bulan ini. Lanjutannya adalah FMC meeting dan juga BOG meeting. Nah, kemudian minggu ini ternyata kita bicara tentang suku bunga juga. Tapi kali ini datang dari ECB. European Central Bank diperkirakan akan mempertahankan kembali tingkat suku bunga cuan di 4,5% sementara deposit rate-nya di 4,0% dan lending facility di 4,75%. Nah, gagasannya adalah saya tidak akan kaget kalau mereka tetap mempertahankan ini dan sesuai eksistasi sehingga fokusnya bukan ke sana teman-teman. Fokusnya adalah pernyataan kepada Presiden ECB, Christine Lagarde. Jadi, perhatikan saja pernyataan dia apakah mereka memberikan petunjuk terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga atau tidak. Sejauh ini, pernyataan mereka secundangnya adalah hokis dan mereka tidak melihat ada ketergesaan untuk melakukan pemangkasan suku bunga. At least, mayoritas dari beberapa pejabat ECB pun menyatakan hal yang serupa dan saya rasa tidak akan jauh. Lagarde pun akan memiliki hal yang serupa. Nah, kecuali kalau data ekonominya lagi-lagi menunjukkan data yang relatif negatif termasuk data inflasi. Nah, kali ini proyeksi dari Goldman Sachs mengatakan setelah sebelumnya mereka memproyeksikan pemangkasan yang paling cepat adalah di bulan April, ternyata setelah melihat dari data inflasi yang sedang dirulis atau yang sudah rulis Januari dan Februari, ternyata tidak mungkin untuk melakukan pemangkasan lebih cepat di bulan April. Artinya, mereka mendorong eksistasi mereka ke bulan Juni. Nah, kaitannya dengan hal ini, update untuk proyeksi pemangkasan 25 basis point pertama di bulan April menjadi bulan Juni, termasuk juga berapa kali pemangkasan. Mereka sebelumnya memperkirakan ada 6 kali pemangkasan, tapi setelah mundur dari April ke Juni, maka proyeksinya hanya sekitar 5 kali. Angka ini sebetulnya relatif lebih tinggi daripada Federal Reserve, karena Federal Reserve sendiri hanya 3 kali versi Fed-nya tentunya, tapi sementara pandangan dari beberapa bank ataupun pemangkat ekonomi, mengatakan Fed kemungkinan bisa sampai 5 kali juga untuk tahun ini, dan potensi pertama adalah juga di bulan Mei atau Juni. Jadi, lagi-lagi teman-teman, saya tegaskan, tidak ada pemangkasan sukungan dari bank manapun terkait dengan bulan Maret. Jadi, semua akan bergeser ke bulan Mei ataupun Juni, dan semuanya tentunya garis bawahnya adalah tergantung data ekonomi. Itulah setidaknya yang disampaikan oleh beberapa pejabat bank sentral. Yes, untuk minggu ini, ada beberapa agenda pembicaraan dari bank sentral utama, dan kita kaitkan dengan pentolon-pentolanya, ketua-ketuanya. Pertama adalah Katsuo Eda, Gubernur BOJ, walaupun tidak ada agenda BOJ untuk pertemuan di minggu ini. Kita masih menunggu sampai 18-19 Maret, dan ingat, catatannya adalah negosiasi upah itu yang menjadi garis besar dan sangat dinartikan. Dan saya rasa kemungkinan Katsuo Eda akan mempertegas hal itu, termasuk juga terkait dengan data inflasi, karena data inflasi Tokyo akan disampaikan besok. Dan saya rasa kemungkinan kita akan coba dengarkan dari Katsuo Eda. Kalau misalkan inflasi ini sudah tercapai, berarti kunci utamanya hanya satu lagi, yaitu terkait dengan negosiasi upah. Yang diperkirakan atau diorakman baru muncul, atau setosai kurang lebih di pertengahan bulan Maret. Well, setidaknya ada beberapa hari menjelang keputusan BOJ tersebut. Nah, yang kedua adalah Christine Lagarde, Presiden ECB akan memberikan pernyataan after ECB memberikan keputusan Sukunga di hari Kamis. Jangan diperhatikan di jam 10 malam. Lagi-lagi, saya garis bawahi, Sukunga ECB akan unchanged, akan tetap bertahan, so Euro mungkin responnya adalah reaksinya naik. Lalu kemudian, yang paling penting adalah pernyataan dari ECB-nya, atau Presiden ECB-nya, Christine Lagarde. Kalau dia tetap hapus, that means positive for Euro. Dan saya rasa akan sangat wajar kalau kita lihat dari technical, ada universe head and shoulder. Nanti kita akan bahas di live streaming. Nah, kemudian, yang terakhir adalah yang juga tak kalah penting. Ada testimoni dari seorang ketua Jerome Powell. Ya, seperti biasa, ini akan menjadi magnet sentral untuk semua trader, semua investor seluruhnya. Dan mengingat agenda untuk pertemuan bulan Maret, itu adalah di tanggal 12 ataupun 13 ya. Correct me if I'm wrong, tapi nanti kita akan cek lagi. Data ekonomi tersebut akan sangat penting terkaitannya dengan non-farm payroll, kemudian data inflasi, dan akhirnya pertemuan FOMC. Jadi, perhatikan apa yang disampaikan oleh Powell. Tapi saya rasa pengulangannya adalah mereka akan menggarisbawai tidak akan ada case untuk pemangkasan bulan Maret, dan mereka akan lebih concern dengan beberapa banyak data masuk, termasuk inflasi. Kalau memang komitmen mereka adalah menekan inflasi, maka akan mereka melihat dari data PCI kemarin yang relatif turun. So, Powell, saya rasa akan tetap mengulang pernyataan bahwa mereka akan bertindak berdasarkan data ekonomi. That means nothing to surprise. Dan semua akan langsung terfokus kepada non-farm payroll di hari Jumat. Apa yang diharapkan dari non-farm payroll? yang diharapkan oleh data relatif lebih selemah. Dan itu yang akan kita lihat, apakah terjadi sesuai dengan ekspektasinya atau tidak. Karena harapan untuk minggu ini, data non-farm payroll diperkirakan akan turun ke Rp180.000 dari sebelumnya yang lumayan kencang, Rp353.000. Tapi beberapa website mungkin mengambilkan ekspektasinya Rp200.000. Dan beberapa bocorannya, kemungkinan kita akan melihat itu antara Rp200.000 atau Rp220.000. Hmm, something good? Ya, saya rasa seperti itu. Kecuali, kalau lagi-lagi, NFP malah rilis di atas Rp250.000 atau Rp300.000, saya rasa dollar will be stronger again. Jadi, kita akan lihat dan tunggu sampai Jumat. Nah, kaitannya dengan weekly, untuk fokusnya, PMI service dari semua kawasan, dan itu akan rilis dari hari Selasa. Kemudian, di hari Selasa juga, kita akan melihat Tokyo Core CTI, yang tadi saya sempat kemampakan, akan sangat mempunyai statement-statement dari beberapa pejabat DOJ. Lalu, kemudian kita akan melihat dari keputusan sukungan ECB di hari Kamis, dan hari Jumat, big number, big result dari data-data seperti GDP, zona Eropa, dan juga data-data Amerika seperti NFP, and return rate, dan juga tingkat upah. Sangat menarik. Tapi saya rasa, ya, kita tinggal tunggu saja. Apakah akan bereaksi atau tidak? Nah, ekonomi kelari untuk hari ini hanya fokus kepada pernyataan dari FFC member Harker. Saya rasa dia akan tetap dovis, semi-hokis, tapi ya, lagi-lagi penekanannya adalah sesuai data ekonomi yang masuk. Kita tinggal tunggu. Sampai ketemu nanti sore untuk live streaming, dan kita akan bahas beberapa data penting, dan juga kaitannya dengan efek kepada respon market. Terima kasih telah menonton!